selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati apalagi kalau masih ngegame gak bisa diganggu dimana-mana ngegame sambil jalan juga ngegame gak ada habisnya kata Satria we must use time ya gak ngegame terus kali Sat apapun kondisinya Satria ini paling fokus dari kita bertiga segala badai yang menghadang gak bakalan bisa ngusik dia dijamin disamping kesibukannya ngegame dia gak lupa buat ngisi asupan otaknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ucub rajin banget buat olahraga meskipun olahraganya juga gitu-gitu aja Ucub punya prinsip kalau ini namanya Suci si cerewet di geng kita dari kita bertiga Suci paling rempong orangnya Suci punya prinsip dimanapun dan kapanpun harus foto katanya setiap momen harus diabadikan sekaligus buat ngisi feed instagram Suci ngebet banget jadi selebgram skala fotonya harus perfect fotonya kurang ampah entah diulang-ulang terus nyampe Satria kesel banget kalau diminta fotoin kata Suci dreaming is the first step that you have to make mimpi dulu gak apa-apa kan ntar kali aja bisa jadi selebgram beneran Suci orangnya gigih banget apalagi kalau urusan ngewujudin cita-cita Suci berprinsip hidup ini harus tangguh solid kayak kotak nih orang penyuka kotak sama mie Suci percaya mie bisa jadi makanan yang dapat diandalin kapanpun dan dimanapun kata Suci buat mie itu simple tapi Suci gak simple kalau urusan foto eh habis ini mau kemana? ngatepin pikiran cantik ha? apa Sat? itu loh suasana kota kita apalagi kalau dilihat dari sini cantik bener banget Sat selama ini aku cuma liat dari sudut pandangku aja padahal kalau dilihat dari sini kota kita luas juga eh eh tumpen akur biasanya berantem kalian beruntung ya meskipun di kota pekalongan tidak juga lihat tuh awannya menarik bukan? eh ci beruang tuh difoto awannya setiap momen emang harus diabadiin kan? bagiku setiap momen pasti punya cerita dan penuh makna kayak mie kotak solid dan penuh rasa akan ada bagian-bagian yang tersembunyi yang bakal kita rasain dan pahami nantinya emang proses merasa dan memahami butuh waktu agak ribet sih prosesnya panjang kayak mie yang kita makan gak putus-putus pekalongan itu menarik kota yang mau nerima aku apadanya tempat aku bertumbuh dan berproses jadi manusia terima kasih pekalongan karenamu aku bertemu dengan teman-teman yang membuat hari-hariku penuh senyuman kami tahu tidak ada persahabatan yang sempurna namun kami berharap persahabatan ini akan memberikan sesuatu yang spesial yang spesial tidak selalu manis bukan melainkan yang selalu memberikan kesan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!